hai hai semua assalamualaikum welcome back my youtube channel apa kabar teman-teman semoga kalian semua diberikan kesehatan dan kemudahan dimanapun kalian berada ya Nah alhamdulillah hari ini aku masih diberi kesempatan untuk meng-share tentang aktivitas aku ya teman-teman ini aku awali aku tuh mau masak ya teman-teman untuk makan malam gitu nah disini menunya as apa adanya aja karena biasa habis lebaran itu kan kita makan yang lemak-lemak ya teman-teman jadi aku tuh pengen yang seger terus pengen makan ikan gitu loh temen-temen nah kebetulan di kulkas aku masih ada ikan salem terus ada wortel sama ada sawi jadi aku tuh mau bikin seperti tumisan tapi ada kuahnya gitu loh temen-temen kayaknya enak banget ya jadi disini aku itu masih bikin bumbunya dulu karena ada anak kecil dua jadi aku enggak pakai cabe disini aku cuma pakai merica bubuk sedikit saja ya teman-teman nah ini aku iris bawang putih sama bawang merahnya dulu nanti aku mau oseng gitu loh temen-temen nah seperti ini tuh rasanya kayaknya enak gitu loh temen-temen karena habis beberapa hari makan yang lemak-lemak jadi tuh kepingin yang seger-seger gitu loh temen-temen nah yang pada kita masih di suasana lebaran aku ucapkan minal izin walva izin mohon maaf lahir batin ya temen-temen kalian hari ini masih lebaran kemana nih temen-temen apalagi ngelencer atau lagi jalan-jalan gitu nah kalau di tempat aku lebarannya sudah usai ya temen-temen sudah sepi pokoknya enggak ada apa ya enggak ada yang suasana kayak lebaran enggak ada temen-temen beneran ini cuma satu hari yang waktu pas lebaran aja terus hari kedua hari ketiga hari keempat ini enggak ada sama sekali pokoknya anyep pokoknya sepi banget kayak kuburan temen-temen karena kita sudah mulai aktivitas lagi ada yang sudah bekerja ada yang belum ada yang masih di rumah ada yang masih ngelencer ada yang masih jalan-jalan dan pokoknya disini tuh enggak ada ya yang pada lebaran gitu enggak ada pokoknya sepi banget gitu loh temen-temen nah gimana nih kalau di tempat kalian suasananya temen-temen apakah masih rame meriah kalau di empat aku sih enggak ada ya temen-temen pokoknya sudah usai lah kita sudah mulai aktivitas lagi oke kembali ke videonya ya temen-temen nah ini untuk tempe sama tahunya sudah matang ya temen-temen jadi sehingga aku record semuanya kegiatan hari ini tuh aku sekip-sekip gitu loh temen-temen karena biar apa ya enggak kepanjangan dan ini aku proses menggoreng ikan salamnya ya jadi aku tutupin pakai tutup kuali temen-temen karena muncrat kemana-mana gitu loh nah untuk ikannya sudah matang ya ini aku lanjut menggongso bumbunya yang tadi aku iris itu loh temen-temen ada bawang merah ada bawang putih jadi aku menggongso seperti ini loh temen-temen karena nanti buat sayur gitu ya jadi sayurnya ini aku pakai wortel sama sawi saja kita cah gitu kayak kayak cah gitu tapi disini kan aku bongso ya temen-temen sepertinya aja pokoknya untuk makan malam menu seperti ini tuh sudah enak banget ya teman-teman teman-teman daripada kita makan yang kemarin lemak semuanya lemak Ya Allah rasanya tuh kayak gimana ya teman-teman ada yang linu-linu ada yang pusing ada sakit kepala ada yang ngeronyo pokoknya Masya Allah ya teman-teman kayak malah penyakitan gitu loh teman-teman padahal makan yang enak-enak gitu ya teman-teman mungkin kalau makan lemak-lemak itu bagi yang masih muda mungkin enak ya teman-teman tapi kalau seumuran aku kayaknya malah jadi penyakit teman-teman jadi lino darah tinggi kayak ngeronyo pokoknya pusing sakit kepala gitu loh teman-teman mungkin ya malah jadi kebanyakan penyakit ya teman-teman jadi ini tuh aku pengen banget gitu teman-teman makan yang segar-segar gitu nah ini ikannya ikan itu ini ikan sakrem teman-teman aku masih punya tadi ya besar-besar dua bagi segitu jadi aku potong-potong gitu loh teman-teman jadi enam nah oke lanjut ini sawinya mau aku masukkan ya teman-teman karena wortelnya sudah matang jadi ini tuh sisa food prep kemarin waktu masih bulan puasa itu loh teman-teman ini ini masih ada masih bagus jadi aku masak ya karena kalau hari lebaran seperti ini tuh tukang sayur juga nggak ada terus di pasar pun masih sepi gitu loh teman-teman mereka pada masih ya suasana lebarannya memang mungkin pada libur semuanya gitu tapi yang aktivitas itu sebagian saja ya yang ke apa masuk pabrik atau apa gitu loh teman-teman nah untuk bumbunya sendiri disini tuh pakai garam ya micin terus gula pasir ada penyedap sedikit gitu loh teman-teman terus aku kasih apa merica sedikit gitu loh teman-teman biar ada rasa-rasa kayak gimana gitu nah ini penampakannya ya teman-teman Masya Allah kayak banyak sekali pokoknya ini tuh rasanya ya enak aja ya teman-teman daripada makan yang seperti kemarin lagi Masya Allah teman-teman enggak bisa tidur ngeronyo semuanya loh teman-teman lino jangan salvo ya teman-teman sama suara anakku tadi itu dia main jadi prank 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 gitu loh teman-teman nah aku tuh daping sambil ngomong seperti biasa ya jadi pokoknya ya berisik banget gitu nah ini penampakannya ya teman-teman seperti ini aku tuh mau apa ya naruh sayurannya itu mau aku ganti ke panci gitu loh teman-teman biar enggak pakai wajan gitu nah ini ada tahu ada tempe ada ikan salem terus ada sayur sayur sami sawi sama wortel Masya Allah ini tuh sudah enak banget ya untuk makan menu makan malam sudah apa ya cukup ini malah turah ya teman-teman sisa maksudnya gitu loh jadi ini tuh terlalu banyak ya tadi aku tuh masaknya karena sayurannya itu ternyata jadi banyak banget loh teman-teman nah mau aku ganti ke sini loh teman-teman teman-teman biar nanti kalau makan itu enak ya enggak pakai wajan nah ini penampakannya ya teman-teman Masya Allah banyak sekali ya menunya apapun ya teman-teman kita syukuri aja yang penting kita bisa makan untuk hari ini ya daripada kita enggak ada makanan ya teman-teman ya kita Alhamdulillah masih bisa punya makanan meskipun makanannya seperti ini nah ini menu kami hari ini untuk makan malam ya teman-teman Masya Allah sudah lima sekali ini teman-teman nah disini tuh aku enggak pakai sambal ya teman-teman jadi menunya seperti itu aja oke lanjut ini hak labis apa ya biasa bisa makan lanjut seperti biasa cuci di piring mumpung nggak banyak jadi langsung harus dicuci biar nggak numpuk di wastafel nah ini tuh sudah disabun ya teman-teman tapi enggak di record lanjut di apa namanya ini dibilas aja gitu loh untuk teman-teman semuanya aku ucapkan selamat beraktifitas ya bagi yang masih berlibur ya selamat berlibur hati-hati di jalan ya teman-teman semoga sampai di rumah dengan selamat nah untuk kalian semuanya yang baru gabung di channel sederhan aku ini aku ucapkan selamat datang mari kita berteman teman-teman semuanya salam kenal aku seorang ibu rumah tangga ya teman-teman kenalkan aku Ina aku seorang ibu rumah tangga dengan tiga orang anak tinggal di Jawa Timur dan yang selalu support channel sederhan aku ini aku mengucapkan banyak banyak terima kasih dan yang baru gabung aku ucapkan selamat datang ya teman-teman jangan lupa dukungannya selalu support channel sederhana ini dengan cara like comment dan subscribe nya ya teman-teman aku mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang sudah selalu meng-share video aku ke komunitas sekalian ya pokoknya terima kasih banyak atas dukungan dan support kalian terima kasih pokoknya ya teman-teman nah selama bulan puasa ini aku tuh jarang balesin komentar ya teman-teman karena aku tuh riweh ribet pokoknya di rumah itu banyak banget ya teman-teman kegiatan yang harus aku lakukan jadi aku tuh belum bisa balesin kalian nah kalau untuk yang sudah berkunjung aku tuh satu demi satu sudah aku apa ya aku kunjungin balik ya teman-teman tapi yang lainnya belum jadi mohon maaf banget aku di rumah tuh sibuk banget teman-teman jadi nggak bisa apa ya berkunjung ke kalian gitu loh karena ini kan bulannya bulan masih gimana ya tadi kan suasana puasa terus lebaran jadi ribet banget gitu loh teman-teman apalagi aku tuh sendirian gitu loh teman-teman nggak ada yang bantuin jadi aku nggak fokus ke komentar kalian atau ke yang lainnya gitu loh teman-teman jadi mohon maaf ya bila kalian itu berkunjung ke aku belum aku bales mohon maaf ya teman-teman oke teman-teman ini tuh aku kegiatan mencuci piringnya sudah hampir selesai jadi tinggal apa namanya bersih-bersih diwarsapel aja ini sudah selesai pokoknya ya jadi aku mengucapkan banyak terima kasih atas perkunjungan kalian semoga kebaikan kalian itu dibalas sama Allah sampai jumpa lagi di vlog aku selanjutnya ya teman-teman semoga video yang kusah ini bermanfaat dan juga ada sebuah inspirasi ya teman-teman sampai jumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati sub indo by broth3rmax